Yang kedua, kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, Bapak dari Almarhum Egi. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Egi, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar empat hari lalu, sekitar empat hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung, ada pesan terselubung, di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Lenora menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana, karena kami melihat ada, mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini, dia lah yang kepada dia lah dilaporkan peristiwa ini oleh taksi-saksi. Dan juga, kenapa dia diem selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah memang, seolah-olah terkenya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Itu, itu, itulah inti daripada, itulah inti dari kompresi peristiwa ini, yang jelas bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan kepuasan keadilan apabila tidak dilakukan tim pencari fakta, untuk mencari fakta sebenarnya, apa sebenarnya rahasia di balik skandal ini. Itu inti daripada kompresi peristiwa ini. Saya kasih contoh. Di dalam BAP tahun 2024, lima terpidana menyatakan Peggy tidak terlibat. Satu terpidana mengatakan terlibat. Lima lawan satu. Kalau lima lawan satu, harusnya kan yang menangis suara terbanyak dong. Harusnya, walaupun di dalam tuhab tidak diatur. Harusnya Peggy itu tidak tersangka, karena lima menyatakan, dia tidak terlibat. Satu menyatakan terlibat. Tapi sekarang terus dipokuskan kepada Peggy. Mungkin targetnya oleh penjirik, yang penting ada satu orang yang difonis, biar masyarakat puas. Keanehan kedua lagi, di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan, sebelas pelaku. DPO itu tidak fiktif. DPO ini tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi, di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar dua minggu lalu, tiba-tiba tujuh terpidana ini menyatakan, dua DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua peranannya ada. Bagaimana sampai itu yang membuka celana korban, memperkosa, memukul, ada semua peranannya. Ada apa ini? Ini tidak bisa lagi hanya dengan projustisia. Harus ada tim pencari fakta, yang ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. Kalau tidak, ini kasus, hanya diputus nanti Peggy bersalah atau tidak, kasusnya mengguak begitu saja. Kira-kira intinya itu. Itu inti daripada kompresi perskam ini. Karena, sekali lagi, yang ketiga, ada yang metos tomber atau metos kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 9-1 itu sudah agak mulai melemah. Seolah-olah gara-gara ini terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa, itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu di TikTok. Karena apa? Ya, begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibeli oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusil sama Otto Hasibuat. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin, ngapain saya usuli pengacara top? Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada lampir segala macam itu di TikTok. Ada yang menerima uang segala macam, lah katanya. Eh, yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue gak mungkin terima sukuan uang kecil. Gue lebih kaya dari bupati yang kau piksel. Gak mungkin saya terima uang. Ya, gue lebih kaya dari bupati-bupatinya. Ya, saya benar-benar, sekarang ini, udah dua nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusil menjadi pengacara Peggy, agar berani di persidangan. Agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya gak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas projustisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Oke, jadi sekali lagi, saya somasi kepada orang yang TikTok dan segala macam, agar TikTok murahannya ditutup. Udah mukanya aneh-aneh lagi, kayak hantu lagi. Netizen harus pintar, Pak. Ya, kira-kira inti daripada ini, jadi sekali lagi, kasus ini tidak akan terbongkar apa kejadian sebenarnya hanya dengan mengadili Peggy. Walaupun Peggy dinyatakan bersalah.